Pemirsa puluhan petugas gabungan TNI, Polri, BPBD, dan Damkar terpaksa harus dilarikan ke Puskesmas diduga mengalami keracunan makanan. Para petugas ini mendapatkan nasi kotak setelah melakukan gladi bersih pengamanan kedatangan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peresmian bendungan Lewi Kris di Kabupaten Tasikmalaya. Puluhan petugas TNI, Polri, BPBD, dan Damkar Kabupaten Tasikmalaya terpaksa dilarikan ke Puskesmas Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Para petugas ini dibawa ke Puskesmas mengeluh sakit perut, diare, dan pusing. Para petugas dibawa menggunakan kendaraan ambulans dengan kondisi yang cukup parah dan harus dirawat intensif oleh tim dokter. Para petugas ini diduga mengalami keracunan setelah menyantap nasi kuning yang dibagikan usai gladi bersih di lokasi. Rencananya puluhan personil gabungan ini akan bertugas untuk mengamankan kedatangan Presiden Jokowi di Kabupaten Tasikmalaya esok hari. Terima kasih telah menonton! Jokowi di Kabupaten Tasikmalaya esok hari ini jadi tadi sterilisasi atau gladi? Ya gladi ya. Oke 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 ya. 40 bil kalau nggak salah sih. 40 bil. 40 bil. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang!